It is not merely seeing reality, it is touching the truth. Karena itu WA saya sendiri, yang megang juga saya sendiri. Jadi sistemnya itu nanti saya regber atau bisa dibilang saya middle-in. Jadi kalian tenang saja, aman. Pokoknya ada akun, ada uang, ada uang, ada akun. Jadi aman, entah mau Ninja World War, Rocham Saga, Suni Pires, DBSU, dan lain-lain. Jadi kalian langsung saja chat saja gitu. Oke kalau begitu langsung saja kita mulai. Oke lo semuanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi kali ini kita bakal main Universe War. Jadi ini bukan DBSU ya, tapi Universe, Universe War. Jadi di kali ini kita main Universe War, bakal gacha. Karena akhirnya loh, sebenarnya ini sudah ditunggu-tunggu. Vegito bakal masuk di Porungga, akhirnya. Vegito sudah ada di Porungga. Jadi kalau saya sih saranin polo Vegito, ini kalian alain pun gacha. Maksudnya sih gak ruhi. Di sini yang bagus ya untuk wish di Universe War ya, Universe War. Untuk saat ini yang bagus kalau gak SS-nya Go Blue Goku atau Vegito. Kalau untuk SS-4-nya Goku sama SS-4-nya Vegeta menurut saya sih kurang ya. Kurang bagus. Jadi kalian pilih antara dua ini aja. Tapi menurut saya sih lebih worth it itu Vegito. Jadi langsung saja kita bakal gacha Minasan Konichiwa. Langsung saja kita bakal gacha teori satu-satunya Vegito ya. Kita bakal gacha Vegito dulu. Langsung saja kita gacha Vegito. Kita sekarang main nekat sih karena kita cuma punya 35 tiket. Tapi tenang saja. Karena kita ada 30 ribu diamond. Jadi kita bisa ngabisin diamond nanti buat upgrade Vegito. Dan juga catatannya bagi semuanya. Tolong kalau mau nge-gacha minimal itu punya 40 porungga ya. Karena takutnya nanti kalian malah rugi kalau gak dapat. Jadi minimal 40 porungga. Karena kalau sudah 40 itu pasti dapat. Cuman nih karena saya sudah ada cadangan 30 ribu diamond buat saya gacha. Jadi ya saya aman aja. Tapi semoga saja kalian bisa dapat sebelum 30 gitu. Bisa dapat. Kita keluarkan teori ke hokian. Kita coba ya gacha 10 langsung nih. Kali aja hoki disini kalau 10. Boom. Kayaknya sih tetap sulit ya kalau gacha 10 disini. Kan kalau di DBSU itu kalau 10 ini memang kurang worth it. Emang worth it itu satu-satu. Nah kita coba 10 lagi dah. Nanti abis ini karena sisa 5. Yaudah lah kita gacha nanti satu-satu. Waduh gak dapat. Yaudah teori satu-satu lagi. Gak dapat lah sih. Memang teori satu-satu itu paling bagus. Aduh Pegito sulit sekali nih. Pegito where are you? Kita tunggu sang Pegito nih. Ternyata masih gak dapat. Pegito, Pegito. Mau 40 masih belum dapat. 35 masih gak dapat. Ya tapi semuanya tergantung bugi kalian juga sih. Yaudah kita bakal gacha event. Ternyata lagi. Ternyata lagi. Ternyata lagi. Oh yaudah kita bakal ngabisin diamond. Tipe 34 ribu diamond sudah siap. Kita cek sekarang diamond spending hadiahnya apa ya. Diamond consume. Oh untuk 10 ribu kita dapat 5. Menurut saya ya kalau gacha ini memang paling worth it itu gacha sampai 10 ribu aja cukup. Masalahnya kalau kita gacha sampai 20 ribu itu nanti kita gak dapat lagi yang sendron ini. Kecuali kalian mau targetkan level 5 game. Cuman menurut saya sih kurang worth it. Memang paling worth it gacha disini itu cuma sampai 10 ribu aja. Yaudah kita bakal habiskan 10 ribu. Udah akhirnya kita gacha 10 ribunya. Kayaknya sekarang mau upgrade-upgrade aja dah. Bentar ya. Kita bakal upgrade di orang-orang dulu. Kita bintangin 5 dulu. Agar soul-nya bisa kita ambil nanti. Hmm. Accession. Accession. Kita hard accession para semuanya nih. Agar semua bintang 5 dan kita bisa pakai soul-nya. Oh ini. Ayo bintang 5. Bintang 5. Oh bintang 4. Bintang 4. Bintang 4. Kita upgrade dulu ya. Nanti biar kita ambil soul-nya. Karena memang bagus kalau pakai soul-nya. Kalau pakai soul-nya yang S-S-S-Nya aja. Jangan pakai yang mahal. Mana lagi ya. Android 18. Oke kita cici-cici. Oke mantap. Sudah. Sudah gak dapat. Kita habisin disini dulu. Kita habisin yang ungu. Oke mantap. Habisin yang ini. Akhirnya. Yes. Gohan dapat. Akhirnya. Ini salah satu karakter yang mau saya cari. Tapi gak dapat-dapat. Gohan. Akhirnya udah dapat. Akhirnya kita upgrade ke bawah dulu. Ada yang belum gak. Ini belum. Oke kita upgrade dulu ya. Kita bakal lanjut upgrade nih. Habis nih kita langsung upgrade. Besarnya sih sudah banyak sih soul-nya. Assession. Ini kita pakai yang biasa-biasa aja. Assession. Bagus sekali. Bulan 1. Assession. 500 diamond aja sih. Aduh baru bulan 2. Kita masih kekurangan orang sih. Bisa juga sih. Kalau kita beli orangnya tuh. Kita beli di shop. Kita lihat dulu. Ini bisa. Kita beli dulu dah. Berapa nih. 50 B coin ya gak apa-apa lah. Kita beli ini dulu ya. Kita harus beli hero-heronya dulu. Buat upgrade. Ini salah satu trick juga nih. Buat saya sih worth it. Memang beli-beli ini sih. Sudah habis. Victor battle. Aduh gak bisa lagi deh. Kalau begitu kita abisin gacha sisanya. Buat partner ya gak juga. Buat warrior. Clan. Budokai. Kingkai. Sudah ya. Kita abisin ini aja deh. Bel. Kita abisin ini aja gini. Walaupun rugi ya. Sudah lah. Nih. Kita gacha sekali ya. Gacha sekali yang ini. Sendron. Sudah gitu dah. Abisin ini asli. Padahal bagusnya itu nge-upgrade ya. Sebenarnya nge-break ya tadi. 500 diamond. Kalau bisa kalian kumpulin soul-soulnya sampe banyak. Tapi karena soul kita masih sedikit. Jadi gini. Cuman karena kita harus dapetin Peggyto. Jadi ya. Kalau jualnya kita harus gitu. Oke ini sudah. Kita lima wish. Nah. Kian ini Peggyto. Surtnya sudah udah dapet ya. Jangan gak dapet nih. Eh ya. Pasti. Surtnya pasti ya. Kalau sudah 340 itu. Surtnya langsung dapet. Kita lihat ya. 37 per 40. Nah. Gohan lagi. Oh bentar. Lampunya mati loh. Oke mantap. Gohan. Kita dapet dupenya. Lagus nali. Baru dari kemarin saya gak dapet. Dapet Gohan. Nasi. 39. 40 baru dapet. Kacau. Ini agak papa. Untung kita punya. Jadi itulah. Saya saranin bagi kalian. Kalau gacha 40 ya. Jangan mati rugil. Kayak sini. Daripada gak dapet kalian. Kalau kalian punya 30-20 aja. Jadi kalian tabung dulu. Sampai 40 ya. Pelajaran dulu. Untung saya punya 40. Oh. Kayak gitu. Bentap ya. Kita hasil upgrade dulu. Dapet gitu. Kita bakal reset aja ya. Siapa ya. Ini kita reset. Ini sama. Ini ya. Kita reset. Kalau saya kebeli lah. Ke upgrade lagi. Dapet reset dulu. Kita upgrade. Nah. Vegito bisa nih. Kita dapatkan. Mantap. Ini sudah. Kita sisain buat bohan. Oh. Sedikit lagi. Bitar gimana. Kita umuin. Oke. Kalau begitu. Kita bakal build dulu ya. Nanti. Jadi kita videonya. Kita upgrade dulu. Sudah sedikit. Baru kita tutup videonya. Upgrade. Upgrade level 10. Upgrade mentok. Upgrade level skillnya. Ultinya aja dulu. Ini. Kalau. Pegito tuh nantilah. Ini. Udah. Level game. Kita ambil dulu. Yang punya future trunks. Dan juga. Punyanya. Goku. Mana tadi punya Goku nih. Oke. Mantap. Sudah punya. Kita coba push arena dulu dah. Kita sudah punya Pegito nih. Kita lihat ya. 147 ribu ya. Kita bakal lawan musuhnya yang 168 nih. 168 ribu melawan 147. Tapi kita ada Pegito ya. Kalian lihat nih. Kekuatan dari sang Pegito. 140 ribu power melawan 160 ribu power. Bisa gak menang. Asli Pegito. Itu kalian bisa lihat tuh. Dia ngasih shield di depan. Damagenya sakit. Tapi Epilbu jelek sih. Kayaknya Epilbu gak cocok ya. Tapi kalian bisa lihat tuh. Bisa ngekill 2. Pegito. Kita lihat ya. Damagenya tinggi disini siapa. Masih kuat ya. Tapi ini masih belum berubah nih. Pegito dari sekarang berubah. Itu dia. Kalian bisa lihat damage-nya Pegito. Ngeshield. Dia gak coit. Dia ngeshield. Gebal. Hmm. Asli Pegito lah. Pegito. Damagenya. Asli di overpower. Udah bisa kalau coit. Dia mau gak bisa ngesh shield dan gak coit-coit. Damagenya kalian lihat. GG par. Pegito beneran. Gak rugi gini. Videonya sampai sini saja. Jangan lupa subscribe dan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Ja.